Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pondok Tin Kali ini kami akan berbagi tentang Alasan kami kenapa fokus dengan buah tin saja Kenapa tidak dengan pohon lain Ataupun buah surga yang lain Yang pertama itu Alasan kami Kenapa buah tin? Karena buah tin ini satu-satunya buah yang dijadikan nama surat Kita lihat ada beberapa buah yang disebutkan Namun tidak menjadi nama surat Seperti anggur, zaitun, kurma Dan buah tin ini satu-satunya Itu alasan utama Karena kebenaran yang abadi itu Menurut kami adalah Al-Quran Dan hadis Yang kedua itu Superfruit Kenapa superfruit? Karena buah tin ini merupakan buah Dengan nutrisi yang hampir sempurna Berdasarkan penelitian di LSU University itu Mereka bilang Nearly perfected fruit Jadi buah dengan nutrisi yang hampir sempurna Karena memang Kandungannya Sangat baik untuk kebutuhan tubuh kita Itu alasan yang kedua Yang ketiga Sebenarnya karena cepat berbuah Kita tahu Kalau buah yang lain Seperti rambutan, nangka, mangga Itu kita perlu menunggu pohon besar baru bisa berbuah Sedangkan pohon tin ini Tidak sampai setahun Sudah Buahnya Bisa dinikmati Apalagi jika Ukuran pohonnya lebih besar Itu alasannya Jadi buat Kami yang mungkin Kurang sabar menunggu Berbuah Buah tin ini Buah yang cocok Kemudian Yang keempat itu Variannya banyak Jadi Menarik sekali Kalau misalnya Seperti di pondok tin itu Ada Satu Dua Tiga Empat Jika berbuah dalam kondisi bersamaan itu Buahnya bisa dilihat Ada yang hijau Ada yang merah Ada yang coklat Ada yang hitam Itu Menarik Untuk Dilihat Dan Masya Allah memang Karena Variannya banyak Jadinya Tidak pernah bosan Untuk Bereksperimental Dengan Buah ini Dan Kemudian Poin kelima itu Buah tin ini adalah Buah tertua di dunia Bahkan Ada yang menyebut Bahwa Penutup aurat Nabi Adam itu adalah Dauntin Berarti bisa dibilang Sebelum Nabi Adam turun Buah tin ini sudah ada Masya Allah Jadi memang Pohon tin ini Salah satu Pohon yang tertua Dan usianya pun Bisa ratusan tahun Di tempat Yang Pohon ini Berasal Kemudian Poin berikutnya itu Menurut kami Ini bukan sekedar Manki bisnis ya Jadi Musiman Ataupun Harga yang naik Kemudian turun Karena Buah tin ini Ada di dalam Quran Manfaatnya banyak Dan insya Allah Menurut kami Bahwa Manfaat itu Berbanding lurus Dengan nilai Jadi Jika orang bilang Harga Buah tin mahal Mungkin wajar Karena Manfaatnya sangat banyak Dan Poin berikutnya Pohon tin itu Atau buah tin ini Termasuk dalam Kategori Perennial plan Perennial plan itu Mustanaman Mustanaman Tahunan Jadi Ketika kita menanam Kita tidak perlu Menanam kembali Seperti jagung Atau padi Jadi Sekali tanam Kita bisa berkali-kali panin Dan Menurut kami Tanaman perennial ini Memang Cocok Untuk Kondisi perkotaan Dan memang Manusia-manusia Yang memang sibuk Jadi Untuk Untuk dijadikan hobi pun Menarik gitu Karena kita tidak selalu Sehari-hari Mengurus tanaman Jadi ada aktifitas lain Dan Karena ini perennial Jadi Kita bisa tanam Setelah tumbuh subur Kita tidak perlu Intens Tapi nanti kita perlu Perawatan Dan itu Kita bisa mengerjakan Hal lain Dan poin berikutnya itu Yang pasti Buat ini masih eksklusif Apalagi 3 tahun 4 tahun 5 tahun yang lalu Ini sangat Eksklusif Atau jarang Orang punya Hal itu juga menarik Salah satu kami Budidaya Tini itu Karena jarang Walaupun sekarang Perkembangan marketplace itu Sudah banyak yang Punya Namun Beberapapun Banyak yang Berhenti Karena memang Ada Teknik Penanaman yang Pengalaman kami itu Beberapa orang Berhenti menanam Karena memang Media tanamnya Kurang cocok Akhirnya Setahun Dua tahun Berbuah Dan akhir mati Ataupun Di daerahnya Banyak Hama yang Sangat berbahaya Untuk tin Yaitu Pengirik batang Karena Sebesar apapun Kalau pengirik datang Pengirik batang Itu masuk ke dalam Batang Maka Pohon tin Bisa Cepat mati Itu Kira-kira Poin Kenapa Kami memilih Buah tin Atau pohon tin Untuk dibudidaya Dan Hampir Lima tahun Kami masih Istiqomah Di Buah tin ini Semoga Semakin lama Semakin berkembang Karena Alhamdulillah Kali ini Kami Mendapat area Yang lebih Permanen Dan Insya Allah Tidak akan Pindah-pindah Hingga Tanaman Ini menjadi Besar Dan Kebunnya Menjadi rapih Sekian dari kami Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat